Merdeka, mau sampai kapanpun kita tidak akan merdeka Akan tetapi jangan salah, Indonesia negara yang paling banyak berkahnya Indonesia negara yang paling banyak berkahnya kenapa? Jasa para ulama-ulama kita, para habaib khususnya anak cucu Nabi Muhammad ini Jasanya sangat luar biasa Makanya yang dua minggu lalu saya pernah hadir MS Saya upas, saya upas ulang lagi apa Makanya kita jangan jauh-jauh dari ulama Kita jangan sekali-kali kurang ajar sama ulama Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jawab salamnya kurang kompak ini antara lapar sama takut polisi Betul, kira-kira lapar apa enggak? Lapar apa enggak? Lapar apa enggak? Yang jawab lapar terlalu banget, jujur Jawab salam Yang teras, yang kenceng Insya Allah mudah-mudahan Yang jawab salam mudah-mudahan Allah gugulkan semua hajatnya Pulang dari marinamu duit 2 miliar Amin ya Rabbah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 yang sama-sama kita hormati dan wajib kita muliakan kepada para habaib, anak cucu Nabi Muhammad para keturunan Rasulullah segenap para asatid, para pewaris Nabi Muhammad dan juga segenap kepada para sesepuh para tokoh masyarakat ketua RT, RW juga kepada aparat-aparat yang lain yang mohon maaf namanya gak saya bisa sebutkan satu persatu namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim mahabbah dan cinta saya kepada beliau beliau sekalian wabila khusus daripada para habaib yang hadir di marih anak cucu Nabi Muhammad mudah-mudahan dengan hadirnya para habaib anak keturunan Rasulullah yang anak keturunan Rasulullah ini masih ada sampai hari kiamat yang kehadiran beliau pada malam hari ini insya Allah membawa keberkahan untuk kita semuanya insya Allah hadirnya para habaib pada malam hari ini insya Allah mudah-mudahan Indonesia benar-benar menjadi merdeka benar-benar ada keadaan habaib pada malam hari ini insya Allah mudah-mudahan menjadikan asbab Allah hilangkan COVID-19 dari negeri Indonesia yang kita cintai ini amin ya rabbal amin Allah berikan keberkahan di dalam kehidupannya dan senantiasa terus bisa berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin wabil khusus lila khusus salam hormat dan ta'azim kita tujukan kepada guru kita pimpinan majlis ta'lim silaturrahim yaitu hadratul muqarram ad-da'i ilallah al-mujahid fi sabilih ustadzun al-mahbub al-ustadz ang khunaifi kita doakan mudah-mudahan beliau Allah panjangkan umurnya kalau doain guru aminnya itu main kenceng-kencengan sampai kalau bisa kuratnya keluar kalau bisa lak-lakannya keluar jadi kalau doain guru aminnya yang kenceng baliknya cepat ke kita doain guru kita ustadzah ang panjang umur sihat walafiat hidupnya diberikan keberkahan sama Allah dakwahnya dimudahkan oleh Allah Allah jawabkan orang-orang yang zalim kepada beliau dan mudah-mudahan Allah matikan di akhir hayat beliau nanti dalam keadaan husnul khatima amin ya rabbal alamin dan sekena para hadirin dan hadirat yang dibuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di malam yang penuh dengan kemuliaan ini Allah izinkan kita untuk bisa hadir duduk di taman syurganya Allah yang dimana sudah masuk akhir zaman ini susah sekali cari taman syurganya Allah betul susah sekali kita mencari taman-taman syurganya Allah yang ada di dunia tapi alhamdulillah Allah izinkan kita untuk hadir di tempat ini untuk mulut kita bisa basah mengucapkan zikir kepada Allah dan mulut kita basah untuk mengucapkan surawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan harapan kita dari apa yang kita baca pada malam ini menjadi asbab Allah kabulkan semua hajit-hajit kita Allah berikan keberkahan di dalam kehidupan kita Allah jauhkan diri kita orang tua kita tetangga kita keluarga kita dari yang namanya penyakit COVID-19 ini amin ya rabbal alamin hadirin walhadirat rahimakumullah nyampein nambahin dari yang tadi udah disampaikan sama ustad dede masya Allah ini ustad dede mau tua tetap dipanggil dede pecinya merah putih gua gak mau kalah jubah gua merah gamis gua putih mana gak ada yang merah putih ustad kaya gak ada merah putih ini masya Allah hadirin hadirat rahimakumullah nambahin dari yang disampaikan sama beliau kemerdekaan sekarang kita udah merdeka apa belum udah merdeka apa belum kita belum merdeka kita masih dijajah sama siapa sama orang-orang Yahudi yang hati kita dijajah oleh mereka-mereka semuanya kenapa hati kita jauh dari Allah diri kita jauh dari Allah hati kita jauh dari masjid hati kita dijajahkan dari yang namanya majlis il ilmu ini kita belum merdeka mau sampai kapanpun kita tidak akan merdeka akan tetapi jangan salah Indonesia negara yang paling banyak berkahnya Indonesia negara yang paling banyak berkahnya kenapa? jasa para ulama-ulama kita para habaib khusus ya anak cucu Nabi Muhammad ini jasanya sangat luar biasa makanya yang dua minggu lalu saya pernah hajar MS saya kupas ulas saya kupas ulang lagi apa makanya kita jangan jauh-jauh dari ulama kita jangan sekali-kali kurang ajar sama ulama kita jangan sekali-kali agar adab sama ulama terkhusus jangan sekali-kali kurang ajar sama para habaib anak cucu Nabi Muhammad dua minggu lalu saya pernah hadir di majlis suratul rahmi saya akan kupas lagi Rasulullah SAW dalam hadithnya mengatakan apa? nanti akan datang di suatu zaman orang-orang bakal lari sama ulama orang-orang akan jauh dari ulama orang-orang bakal memfitnah ulama orang-orang bakal mengkhalimi ulama kira-kira sekarang udah ada apa belum? banyak apa gak ada? banyak apa banyak? orang banyak sekali yang ma'inah ulama orang banyak sekali yang menghujud ulama sampai orang banyak sekali yang berlombak-lombak untuk membunuh para ulama terkhusus para habaib sebab para habaib ini musuhnya PKI orang para habaib ini musuhnya PKI jagain kalau ente punya guru habaib khusus juga para asatid kiai jagain musuhnya PKI ini ustad musuhnya PKI ini habaib musuhnya PKI ini kiai jagain mereka-mereka semuanya nanti akan datang suatu zaman orang akan jauh dari ulama sekarang udah ada apa enggak? udah banyak banget orang jauh dan Allah kasih tiga tanda bagi orang yang jauh dari ulama apa yang pertama? musuhnya sultanan zaliman Allah akan kasih pemimpin yang zalim udah ada apa belum? enggak pemimpin yang zalim udah ada apa belum? enggak yang mana orangnya? enggak siapa orangnya? enggak takut lu ya? insya Allah saya enggak mau sebut orangnya mudah-mudahan dia nyadar sendiri amin dari tingkat RT sampai paling atas zalim betul alhamdulillah tapi RT dimari masih bisa ngizin majlis insya Allah Allah berikan berkah buat kampung ini imam Ali bin Muhammad al-Habshi yang ngarang maulid simpuduror itu beliau mengatakan apa dalam salah satu perkataannya orang dalam suatu wilayah baca maulid Nabi Muhammad satu tempat baca maulid Nabi Muhammad satu tempat dibacakan maulidnya Nabi Muhammad 40 rumah 40 wilayah kebagian berkahnya Nabi Muhammad satu tempat baca maulidnya Nabi Muhammad dibacakan perjalanan kisah Nabi Muhammad baca sholawat kepada Nabi Muhammad 40 wilayah kebagian berkahnya Nabi Muhammad tapi satu wilayah disitu ada maksiat kepada Allah 40 rumah 40 wilayah akan kebagian azab dari Allah subhanahu makanya lagi corona begini yang majlis seperti ini dibanyakin betul dulu zaman imam Ali al-Habshi juga apa kata beliau dulu zaman beliau juga ada pandemi seperti ini banyak penyakit-penyakit seperti ini tapi apa kita semua kompak baca maulid Nabi Muhammad itu penyakit dihilangkan sama Allah mudah-mudahan penyakitnya biar cepat hilang amin ya rabbal yang kedua kata Nabi Muhammad bagi orang yang jauh dari ulama apa Allah akan angkat keberkahan dari resepinya kita megang duit 100 ribu kira-kira ni'mat apa enggak kagak duit megang duit 100 ribu memang berasa ni'mat tapi tidak berasa berkah rasanya kurang aja betul 100 ribu bagi yang ngerokok belum disampurna ambil harga 25 ribu itu juga sebungkus sehari habis belum buat besoknya uspai rokoknya es berapa sebungkus tuh ustad Tile tadi rokoknya propos 100 ribu 100 ribu di zaman sekarang kalau kita jauh dari ulama merasa jauh dari berkah dan yang terakhir karena berhubung waktu udah malam nanti ada ustad Tile dan tutup doa sama ustad Ahbab Ahfaz yang terakhir Allah akan keluarkan kita dari dunia ini tanpa membawa iman dan di zaman sekarang mudah krisis iman Indonesia negara mayoritas Islam tapi minoritas beriman mudah-mudahan Allah kuatkan iman Islam kita insyaAllah mudah-mudahan dengan iman yang kuat Allah patikan kita semua dalam keadaan terakhir sama-sama kita baca sholawat kepada Nabi Muhammad mudah-mudahan berkat sholawat korona minggat amin baca yang lantang depan tengah belakang saya minta baking vokal saya ingin biar semua suaranya dikeluarkan untuk Nabi Muhammad setuju? baca semuanya hadruh tetap main baca sholawat badar berkah sholawat badar mudah-mudahan para pejuang kita dosanya diangkuni dan kita makin bersemangat untuk menjaga negara kita ini semuanya bareng-bareng yang kompak tawasalna bi-bismillah wa bil-hadith rasulillah tawasalna bi-bismillah wa bil-hadith rasulillah wa kuli mujahid lillahi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah baca semua kalimat Tauhid kalimat Tauhid mati dan hidup kita karena maling kata kalimat Tauhid salamat menikmati Al-Quran padaman kami Al-Quran semua tangannya diangkat sambil dikepal aksi bela islam semuanya angkat di bela islam Allahu Akbar aksi bela islam aksi bela islam aksi bela islam semuanya keluarin biar menambah semangat kita biar cinta kepada Rasulullah bisa membanggakan hati Rasulullah satukan jiwa musuh di depan mata lawan dia sampai berdarah untuk agama dan negara tercinta kematian maju maju ayo maju maju ayo maju maju ayo maju maju kami berjanji dan di Allah rilevina sadevina agama wajib ambillah Rasulullah berjuang tanpa lelah Walau satu langkah Takkan mundur Wahai para pemudi-pemuda Kibarkan panjir Seluruh hari Erahkan jiwa untuk agama Mencari syahid di jalan Allah Maju mantan menyerah Akan menjadi saksi di sisi Allah Manti syahid adalah hari raya Maju ayo maju Kami berjanji Nabi Allah Nabi Wahai para jurid Nabi Allah Takkan mundur Walau satu langkah Takkan mundur Wahai para pejuang agama Wahai para sika-sika Allah Musuh sudah di depan mata Kejayaan Kejayaan Sekali lagi Kejayaan Takbir Takbir Sulu ala Nabi Ya adirin Hadirat Rahimakumullah Mudah-mudahan Sedikit sampaikan ini Bisa bermanfaat Kurang lebihnya Mohon maaf Al-Afu minggu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati